Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Karena kita sudah belajar selama dua minggu ini tentang bagaimana kebiasaan dibentuk, bagaimana sebuah kebiasaan terbentuk dan bagaimana seseorang dapat kecanduan meskipun sadar bahwa kebiasaannya merupakan kebiasaan yang tidak baik. Ada begitu banyak orang berusaha untuk break, untuk memutuskan kebiasaan yang jelek, kebiasaan yang buruk yang mereka punya dan mereka tidak berhasil. Dan kita sudah belajar selama dua minggu ini kalau saudara datang selama beberapa minggu di bulan ini, kita belajar bahwa ternyata kita harus mempelajari apa yang menjadi pemicu, apa yang menjadi cue, apa yang menjadi pemicu dari kebiasaan kita. Kenapa kebiasaan tersebut dimulai? Kita harus belajar dan pemicunya ada lima, pemicunya adalah tempat dan lokasi, pemicunya juga adalah waktu, pemicunya juga adalah emosi, perasaan-perasaan tertentu yang menyebabkan kemudian kita melakukan perbuatan-perbuatan tertentu secara rutin, juga orang-orang yang kita temui, kumpulan orang-orang tertentu yang kita ketemui dan juga apa yang baru kita lakukan, apa saja yang baru saja kita lakukan, yang kita pikir oh enak banget ini, saudara merasa diuntungkan, saudara merasa nikmat, saudara merasa enaknya sehingga sedemikian rupa saudara berpikir, gue harus berbuat lagi nih, gue harus lakukan lagi nih, kita harus ulangi ini nih, sehingga itulah yang disebut dengan reward, itulah yang disebut dengan upah, apa yang sebenarnya saudara cari. Jadi sulit sekali untuk break the routine, sulit sekali untuk meninggalkan kebiasaan buruk saudara, kalau saudara tidak tahu, tidak sadar pemicunya apa. Dan kalau saudara tidak tahu, atau saudara tidak pernah betul-betul menyelidiki, apa sih sebetulnya yang saudara cari, reward apa yang saudara cari. Nah akan sangat mudah untuk meninggalkan kebiasaan buruk saudara, akan sangat mudah untuk merubah rutin saudara, begitu saudara tahu pemicunya, dan begitu saudara jelas akan apa yang saudara mau. Dengan demikian saudara bisa develop, mengembangkan kebiasaan yang baru, karena sulit untuk meninggalkan kebiasaan lama, kalau saudara tidak memulai kebiasaan yang baru. Hampir tidak mungkin meninggalkan kebiasaan lama, kalau saudara tidak menciptakan kebiasaan yang baru. Dan ini yang disebut dengan the habit loop, the habit loop, seperti inilah kebiasaan terbentuk. Nah saya kasih contoh, banyak anak-anak muda, para teenager yang sebetulnya tidak mau merokok. Banyak diantara mereka sebetulnya tidak mau merokok, tetapi begitu di ojok-ojokin sama temannya, di ledek-ledek sama temannya, oh tidak cool, kamu tidak cool. Tidak cool kamu. Ayo dong coba dong. Akibatnya, karena ingin merasa cool, mereka kemudian mulai belajar merokok. Jadi pemicunya adalah pada saat berkumpul dengan teman-teman tertentu, dan reward upah yang dia mau sebetulnya adalah supaya kelihatan cool. Dan saya mau beritahu kepada saudara, untuk kelihatan cool tidak perlu merokok. Saudara bisa kelihatan cool dengan berolahraga umpamanya. Saudara bisa kembangkan kebiasaan yang lain. Nah kalau saudara kemudian pikir, oh pemicunya lah teman-teman ini, berarti saya harus hati-hati dengan teman-teman ini, sulit sekali untuk mengembangkan kebiasaan baru, kalau saudara tetap dikelilingi oleh teman-teman yang lama. Itu sebabnya kita perlu support system. Kita perlu support system untuk kita mengembangkan kebiasaan yang baru. Dan saudara bisa menjadi cool tanpa perlu merokok. Saudara bisa berolahraga. Sedemikian rupa kalau sudah mulai ototnya mulai kelihatan, jalan kemana-mana pakai singlet. Saudara kelihatan cool. Saudara kelihatan cool, jalan kemana-mana pakai singlet, kemudian tunjukkan otot saudara sedikit-sedikit. Orang bilang, wow cool man. Jadi saudara bisa mendapatkan upah yang sama tanpa melalui dengan rutin yang berbeda. Itu yang kita sudah pelajari. Saya berharap saudara mengerti, kalau saudara tidak mengerti sudah bisa mendapatkan pelajaran beberapa minggu yang lalu. Dalam kitab Ephesus masalah yang keempat, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-29, Paulus tulis seperti ini. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Nah dia bukan cuma sekedar melarang, tapi kemudian dia memberikan alternatif. Dia memberikan jalan keluar. Orang yang mencuri adalah menginginkan barang orang. Menginginkan sesuatu. Nah dia beritahu, kau masih bisa mendapatkan barang yang sama, kau bisa mendapatkan upah yang sama dengan cara yang lain. Bagaimana caranya? Jangan mencuri lagi. Tetapi, baiklah ia bekerja keras. Dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang-orang yang berkekurangan. Kemudian dia katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jadi kalau ada orang yang biasa untuk mengumpat, biasa untuk memakai kata-kata kotor, dia tidak bilang jangan cuma sekedar melarang, tetapi dia kasih tahu bahwa pakailah kata-kata yang baik untuk membangun. Jadi pakai kata-kata saudara, pakai mulut saudara, bukan untuk mengeluarkan kata kotor, tapi untuk membangun, kata-kata yang membangun, dimana perlu supaya mereka mendengarkan yang beroleh kasih karunia. Sekali lagi sulit untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk, kalau saudara tidak memulai kebiasaan yang baru. Dan semuanya dimulai dari cara kita berpikir. Karena kebiasaan adalah suatu perbuatan yang diulang-ulang. Dan sebuah perbuatan dimulai, atau adalah akibat dari pada cara kita berpikir. Itu sebabnya dalam Roma masalah yang ke-12, ayat yang ke-2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam New Living Translation dikatakan, don't copy the behavior and the customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Transformasi baru bisa terjadi, kalau saudara merubah cara saudara berpikir. Ada begitu banyak orang menggunakan kata transformasi, transformasi tidak terjadi hanya karena saudara berkata-kata. Transformasi tidak terjadi hanya karena saudara klaim. Transformasi akan terjadi dimulai dari saudara merubah cara saudara berpikir. Pada saat saudara merubah cara saudara berpikir, yang terjadi adalah transformasi. hidup saudara berpikir saudara berpikir saudara berpikir. Karena cara berpikir saudara berubah, akibatnya kelakuan saudara berubah. Nah kelakuan yang saudara ulangi terus-menerus disebut kebiasaan. Jadi dimulai dari cara kita berpikir, Tuhan akan mentransformasi kita. Bagaimana caranya? By changing the way we think. Dengan mengubah cara kita berpikir. Nah masalahnya banyak orang tidak menganggap kebiasaan sebagai sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Karena kebiasaan adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa berpikir lagi. Dan kita tidak menganggap kebiasaan sebagai sesuatu yang penting untuk kita perhatikan. Bahkan sebagian besar diantara kita menganggapnya sepele. Tetapi ketahui lah justru kebiasaan lah yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan hidup seseorang. Sama kebiasaan itu seperti benih yang kecil tetapi apabila sudah tumbuh menjadi sesuatu yang besar. Yesus memberi perumpamaan dalam Matius pasal yang ke-13 ayatnya ke-31 sampai ayatnya ke-32 dikatakan seperti ini hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih tetapi apabila sudah tumbuh sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Justru biasanya yang kecil itu akan berbuahkan sesuatu yang besar pada jangka waktu yang tertentu. Itu sebabnya kenapa kalau saudara tahu buku ini The Seven Habits of Highly Effective People saudara tahu buku itu ditulis oleh Stephen Covey merupakan salah satu oleh The Times dikatakan buku ini merupakan salah satu dari 25 buku bisnis manajemen yang paling berpengaruh di dunia ini. Karena Stephen Covey mempelajari bahwa orang-orang yang highly effective orang-orang yang berhasil mempunyai kebiasaan-kebiasaan tertentu dan mereka mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang sama di seluruh dunia. Mereka mempunyai kebiasaan yang sama. Ada rutin yang sama yang mereka selalu lakukan sehingga mereka berhasil. Jadi saya mau beritahu kepada saudara kebiasaan-kebiasaan kita perlu kita perhatikan. Perlu kita berikan pemikiran kita. Every now and then. Sebab your future is the fruit of your daily routine. Your future is the fruit of your daily routine. Masa depan saudara adalah buah dari kebiasaan-kebiasaan saudara. Masa depan saudara lebuah dari kebiasaan-kebiasaan saudara. Ini masalahnya. Banyak orang mau menang dalam menghadapi pencobaan hidup ini namun mereka gak punya kebiasaan yang mengantarkan mereka kepada kemenangan. semua atlet semua juara dunia mempunyai kegiatan rutin. Betul apa tidak? Semua juara dunia semua atlet mempunyai kegiatan rutin. Semua atlet dunia mempunyai kegiatan rutin. Mereka mereka tidak berlatih pada saat mereka mau menghadapi pertandingan besar. Pada saat mereka mau menghadapi pertandingan besar mereka meningkatkan intensify mereka meningkatkan latihan mereka. Betul. tetapi mereka mempunyai kegiatan-kegiatan rutin yang menjaga mereka tetap in shape yang menjaga mereka tetap ada dalam perform mereka yang sesungguhnya. Agar kegiatan mereka sehari-hari yang mereka terus lakukan itu sebabnya kebiasaan tersebut mengantarkan mereka menjadi seorang juara dunia. Masalahnya banyak diantara kita mau menang menghadapi persoalan yang sedang menghadang kita tetapi kita hanya mempersiapkan diri pada saat kita bertemu dengan persoalan tersebut. No wonder kita gak bisa menang. No wonder sulit buat kita untuk menang. Kita baru cari Tuhan pada saat kita ketemu persoalan. Kita baru baca-baca Alkitab pada saat kita ketemu dengan masalah yang besar. Kita baru berdoa pada saat kita ketemu dengan masalah yang besar tapi kalau kita gak sedang menghadapi masalah kalau kita sedang dalam keadaan diberkati dan lain sebagainya kita malah lupa datang ke gereja. Bagaimana kita bisa menang karena kita gak mempunyai rutin yang benar. Itu sebabnya saya mau encourage saudara saya gak mau menghakimi saudara saya mau encourage saudara saya mau mendorong saudara untuk develop untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang benar yang menyebabkan kemudian pada saat saudara bertemu dengan problem saudara bisa kuat bertahan dan bahkan menang. karena we are a people of habit kita ini manusia yang penuh dengan kebiasaan dikatakan lebih dari 40% atau 45% kegiatan kita sehari-hari berdasarkan kebiasaan. Kemarin saya kasih training kepada para usher kita di care department seluruh tim care department ada kira-kira 200 lebih orang yang hadir kemarin para volunteers dan saya beritahu mereka kaget kalau saya kasih tahu bahwa saya sebenarnya mengerti betul tahu betul beberapa orang kalau dia datang ke gereja apa tidak mereka kaget dari mana kamu bisa tahu bahwa mereka datang ke gereja apa tidak sebab manusia cenderung datang dan duduk pada tempat yang sama dan kalau saudara seperti saya setiap minggu ada di depan sini dan menghadapi pemandangan yang sama saya tahu betul kira-kira di kebaktian pertama siapa duduk di sebelah kiri siapa duduk di sebelah kanan siapa duduk di tengah siapa duduk di belakang di tempat ini saya perlu waktu sedikit tapi saya sudah mulai figure it out saya sudah tahu kalau Kiansyong duduknya pasti di sebelah sini tidak pernah cari Kiansyong di sebelah sana saya sudah tahu ada teman saya resa duduknya selalu di sebelah situ kalau di kalau di Aperung dia selalu duduk di daerah sebelah situ saya tahu itu sebabnya kalau umamanya saudara tidak datang saya bisa tahu kalau saya memandang ke arah sana kok biasa dia duduk di situ tapi yang duduk orang lain dan kemudian saya bisa give you a call atau saya bisa tanya sama saudara kenapa kamu tidak datang ke gereja dari mana kamu tahu sekian banyak orang dari mana kamu tahu Tuhan memberitahu kepada saya saya bisa dengan mudah kasih tahu bahwa Tuhan memberitahu tapi sebenarnya kita adalah manusia yang penuh dengan habit kalau di Aperung saya malah tahu kebaktian satu siapa yang bisa saya tunggu di kebaktian satu siapa yang duduk di sebelah sini siapa yang duduk di sebelah sana karena lebih kecil ruangannya saya sudah terbiasa sudah lama kita bertahun-tahun ada di sebelah situ saya tahu di kebaktian kedua siapa yang harus saya tunggu saya tahu sampai kebaktian terakhir saya tahu kalau mau cari-sari si orang kira tidak pernah ada di situ dia ada di sebelah sini pasti saya tahu saya tahu bahkan yang di belakang pun saya tahu kalau cari Yobel biasanya di sebelah sana dia ada see we are people of habit bahkan perusahaan-perusahaan besar mempelajari habit mempelajari habit daripada customernya bahkan calon customernya dipelajari sama mereka sehingga pada saat mereka launch product pada saat mereka meluncurkan produk mereka yang terbaru mereka bisa kemudian menjualnya dengan sangat luar biasa karena mereka sudah mempelajari kapan waktunya dikeluarkan kapan saatnya mereka sanggup untuk membeli dan bagaimana keuntungan yang mereka bisa dapatkan kita harus mempelajari ini karena ini penting habits merupakan elemen-elemen yang membentuk masa depan kita Yesus memberikan perumpamaan dalam Matius pasal yang ketujuh tentang dua macam dasar tentang orang yang sedang membangun rumah di atas batu yang kuat yang kokoh atau orang yang membangun rumah di atas pasir si dua-dua rumah terbangun dengan baik tidak akan pernah ketahuan bedanya dimana sampai masalah datang sampai banjir menimpa sampai angin datang sampai hujan deras datang bayangkan kalau saudara bukan orang yang kaget-kagetan tapi saudara orang yang terus mempunyai kebiasaan yang baik maka pada saat masalah datang menghadang saudara saudara bisa menang karena saudara sudah terlatih saudara tahu persis apa yang saudara harus hadapi mari baca 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 34 sampai ayatnya ke-36 bicara soal doubt nah kita semua tahu doubt masih muda tapi hebat bisa mengalahkan Goliat tapi betulkah itu yang terjadi betulkah itu yang terjadi seringkali the glory kelihatan begitu megah tetapi kita tidak tahu apa di belakangnya mari kita lihat apa yang ada di belakangnya tetapi doubt berkata kepada saw hambamu ini biasa dia mempunyai kebiasaan hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya maka aku mengejarnya menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya kemudian apabila ia berdiri menyerang aku maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini jadi dia udah biasa menghadapi yang seperti itu dia mempunyai kebiasaan dan dia bilang orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu karena ia telah mencemok barisan daripada Allah yang hidup seringkali kita kita cuma glorify memuliakan event yang besar tapi kita gak sadar bahwa event yang besar itu terjadi karena ada rentetan event-event kecil yang biasa dia lakukan dia ternyata udah biasa kalahkan singa kalahkan beruang dan lain sebagainya yang notabene lebih buas daripada gue lihat mungkin jadi kebiasaan-kebiasaan Daud lah yang mengantar dia menjadi seorang pembunuh raksasa percayakah saudara bahwa kebiasaan-kebiasaan saudara akan mengantar saudara pada masa depan yang bahagia atau pada masa depan yang buruk tergantung dari kebiasaan-kebiasaan saudara banyak orang dalam pernikahan mengharapkan pernikahan yang luar biasa tetapi mereka gak punya kebiasaan-kebiasaan yang menghantar mereka mendapatkan pernikahan yang luar biasa ada banyak orang ingin mendapatkan karir yang luar biasa mendapatkan bisnis yang hebat tetapi dia gak punya kebiasaan-kebiasaan yang mengantarkan dia ke sana ada begitu banyak orang ingin punya pelayanan yang luar biasa tetapi dia gak punya kebiasaan-kebiasaan yang mengantarkan dia sampai ke sana kebiasaan anda menabung kebiasaan anda berolahraga kebiasaan anda mengucap syukur kebiasaan anda bergantung kepada Tuhan kebiasaan anda membaca firman Tuhan akan menghantar, anda mengalahkan apa saja yang sedang menghadang anda tapi pada saat yang bersamaan kebiasaan anda berbohong kebiasaan anda nonton pornografi kebiasaan anda mengambil mirip orang lain kebiasaan saudara korupsi atau begadang clubbing kebiasaan saudara merokok akan mengantar saudara ke tempat-tempat yang mungkin saudara gak suka entah itu ke rumah sakit entah itu ke pengadilan entah itu ke kantor polisi atau ke penjara atau ke pusat rehabilitasi semua yang kita lakukan sebagai kebiasaan akan mengantar kita ke suatu tempat apakah saudara punya kebiasaan-kebiasaan seperti itu mari kita buka kejadian pasal yang ke-41 kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-37 bicara soal Yusuf dan Mesir pada saat itu dikatakan sampai dua kali mimpi itu diulangi bagi Tuhan Kufir'aun berarti hal-hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya oleh sebab itu baiklah Tuhan Kufir'aun mencari seseorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir baiklah juga Tuhan Kufir'aun yang berbuat begini yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam ketujuh tahun kelimpahan itu memungut seperlima dari hasil tanah Mesir jadi dia kasih suggestion, dia kasih advice untuk mengambil 20% dari penghasilan mereka selama mereka mengalami tahun kelimpahan mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dari tahun-tahun baik yang akan datang ini dan di bawah kuasa Tuhan Kufir'aun menimun gandung di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ketujuh tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya nah saya mau beritahu para saudara Yusuf memberikan advice memberikan nasihat untuk mengambil 20% dari hasil mereka pada saat mereka sedang mengalami kelimpahan nah kita kita berpikir kita membaca ini setelah kita mengerti bahwa mereka ternyata betul mengalami 7 tahun kelimpahan dan betul mengalami 7 tahun kelaparan tapi pada saat Yusuf memberikan nasihat tersebut mereka pikir kelimpahan akan mungkin selama-lamanya mereka dapatkan mereka mungkin gak akan pernah berpikir bahwa mereka akan mengalami kelaparan atau 7 tahun kelaparan kita membacanya sekarang baru kita mengerti oh that's a good decision tetapi pada saat itu saudara saya yakin tidak mudah untuk collect 20% dari kehidupan orang apalagi pada saat itu mereka sedang berkelimpahan dan mungkin pada saat itu mereka ingin beli ini beli itu beli ini beli itu beli ini dan beli itu tapi diperintahkan untuk sisikan 20% tapi itu yang dilakukan mereka mempunyai kebiasaan menyisakan 20% mereka mempunyai kebiasaan menyimpan 20% bahkan di ayat 47 dikatakan tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk kalau saudara lihat tanahnya menghasilkan sesuatu terus menghasilkan sesuatu yang bertumpuk-tumpuk mereka mungkin bilang ngapain ngapain ini tanah luar biasa kok ini kesempatan kita untuk habiskan kesempatan kita untuk hambur-hamburkan tapi bukan itu yang mereka lakukan maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ketujuh tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir lalu disimpannya di kota-kota hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan dalam kota itu demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung bayangkan kalau saudara bisa lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf ini 20% dari penghasilan saudara-saudara simpan bayangkan apa yang terjadi dalam setahun dalam lima tahun dalam sepuluh tahun kemudian dalam ayat yang kelima puluh tiga dikatakan setelah lewat ketujuh tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu mulailah datang tujuh tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf dalam segala negeri ada kelaparan tapi seluruh negeri Mesir ada roti ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan rakyat berteriak meminta roti kepada Fir'aun berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir pergilah kepada Yusuf perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu kelaparan itu merajalela di seluruh bumi maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandung kepada orang Mesir sebab makin hebat kelaparan itu tanah Mesir juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandung dari Yusuf sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi tiba-tiba Yusuf is a man of power tiba-tiba dia yang kontrol semuanya seluruh dunia datang untuk membeli pada dia kenapa demikian karena dia punya kebiasaan untuk menyimpan bayangkan kalau saudara punya kebiasaan gak usah jauh-jauh 10 tahun aja bayangkan apa yang terjadi kalau saudara 10 tahun saving 10 tahun menabung sama selama 10 tahun saudara terus pen terus secara luar biasa menghabiskan apa yang saudara punya bayangkan bedanya bayangkan bedanya kalau selama 10 tahun saudara merokok dan dibandingkan dengan 10 tahun saudara berolahraga apa hasilnya bayangkan kalau selama 10 tahun saudara hidup komplain terus komplain terus komplain dan bandingkan dengan selama 10 tahun saudara hidup penuh dengan ucapan syukur bayangkan apa yang terjadi bandingkan kalau saudara pergi ke gereja selama bertahun-tahun pergi ke gereja tetapi dengan sikap mau belajar dengan sikap mau mendengarkan firman Tuhan dengan sikap mau dapatkan sesuatu bayangkan saudara datang 10 tahun ke gereja dengan sikap seperti itu haus dan lapar belajar kebenaran firman Tuhan bahkan mencatat bahkan dengarkan ulang dan lain sebagainya bayangkan dibandingkan 10 tahun pergi ke gereja karena keharusan karena harus sebetulnya gak mau tapi saya harus maka gak banyak yang bisa saudara dapatkan dari keharusan tapi ada begitu banyak yang saudara dapatkan kalau hati saudara terbuka dan saudara mau belajar semuanya ditentukan oleh kebiasaan saya mencoba menghitung kalau iseng-iseng aja saya cari harga rokok perbungkus berapa sih karena saya gak merokok saya gak tau jadi saya browser internet kemarin untuk cari tau kata-kata kira-kira 15 ribu per hari kalau saudara habiskan satu bungkus rokok 15 ribu sehari setahun saudara mengeluarkan uang 5.475.000 dan dengan uang 5.475.000 saudara bisa lakukan banyak hal saudara bisa sekolahkan anak saudara mungkin bisa bantu saudara untuk membiayai sekolah anak saudara saudara bisa beli premi asuransi saudara bisa pergi berlibur kalau apalagi kalau saudara sendirian cukup buat saudara untuk pergi berlibur nambah-nambahin uang saudara pergi berlibur apalagi kalau saudara beli rokok import harganya 25 ribu habiskan satu bungkus satu hari saudara setahun saudara habiskan 9.125.000 seringkali kita gak pernah pikir karena kita pikir itu hal yang biasa yang kecil yang kita keluarkan tapi kita gak pernah coba hitung dan kumpulkan dan biasanya orang rokok bukan cuma sekedar orang rokok biasanya ditemani oleh kopi betul gak dan coba saudara hitung kemudian kalikan 30 kemudian kalikan 12 berapa yang saudara ketemui kemudian ini kita ini saudara ngeliat temanmu pergi berlibur engkau bilang waduh Tuhan baik sama engkau gak baik sama saya ngeliat temanmu bisa sekolahkan anaknya di tempat yang lebih baik atau bisa beli sepeda motor engkau bilang engkau tanya sama Tuhan Tuhan engkau pilih kasih kenapa temanku bisa beli sepeda motor aku gak bisa padahal kita punya kebiasaan yang kita gak pernah selidiki dengan benar dan kebiasaan itulah yang menyebabkan kita stop belum lagi dikatakan kita mengotori tubuh kita sendiri dengan zat-zat kimia yang menyebabkan kita kemudian bisa terbuka kesempatan semakin besar untuk menghadapi sakit-penyakit kalau kita merokok dan mungkin bukan merokok mungkin mungkin melihat pornografi melalui internet atau punya kebiasaan-kebiasaan berjudi atau apapun juga kebiasaan yang saudara lakukan kita gak pernah betul-betul berhenti sebentar dan mempikirkan kemana kebiasaan ini membawa saya kemana kebiasaan ini membawa saya kira-kira 5 tahun yang lalu lebih saya memulai kebiasaan yang baru sederhana saja kebiasaan itu namanya push up saudara saya mau jujur 10 kali saja kayak orang mau mati betul padahal umur saya jauh lebih muda dari sekarang sekarang saya bisa lakukan dengan muda mau berapa mau berapa semuanya dimulai dengan semua kebiasaan saya semakin tua tapi saya bisa semakin banyak kita gak mungkin bisa ada di tempat ini easily boleh dibilang kalau kita gak punya kebiasaan yang baik saya berharap saudara bukan cuma segedar memperhatikan atau mendengarkan khutbah tapi saya berharap saudara bisa menjalankan efesius pasal yang kelima ayatnya yang kelima belas sampai tujuh belas jadi kepanasan sekarang karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup janganlah seperti orang bebao tapi seperti orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat sebab itu janganlah kamu bodoh tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan mari kita membangun kebiasaan yang baru dan tinggalkan kebiasaan yang lama saya bisa terima firman Tuhan ini inilah akhir dari pengajaran untuk sesi kali ini untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.jpcc.org dan untuk mendapatkan resources lainnya dari JPCC kunjungi www.benih.com atau hubungi Insight Unlimited pada nomor telepon 021-536-51667 terima kasih